PT Kereta Api Indonesia akan menuntut pertanggung jawaban pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan dengan KRL Komuter Line di lintasan kereta Citayam Depok. PT KAI menilai kecelakaan terjadi akibat kecerobohan pengemudi mobil. Kecelakaan yang terjadi antara mobil dan KRL Komuter Line di perlintasan kereta Citayam Depok Rabu kemarin berbuntut panjang. PT Kereta Api Indonesia menyatakan bakal mengambil langkah hukum terhadap pengemudi mobil. Menurut PT KAI, kecelakaan terjadi akibat kecerobohan pengemudi mobil yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api. Imbas dari kecelakaan, sejumlah perjalanan KRL tertahan karena harus bergantian menggunakan satu jalur selama proses memindahkan mobil. Dalam program Kompas Petang, VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus mengatakan, kecelakaan juga menimbulkan kerusakan pada sejumlah gerbong KRL. Oleh karena itu, PT KAI akan menuntut ganti rugi kepada pengemudi mobil. Saya dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007, pasal 154 menyatakan bahwa pada permotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pemakai dan memakai jalan, maka pemakai jalan tersebut wajib. Sekali lagi saya ulangi, wajib. Mendahulukan jalannya kereta api. Maka dari itu kami akan mengambil langkah hukum. Ya, upayanya bisa nanti berupa tutupan ganti rugi. Tutupan ganti rugi atas kerusakan-kerusakan gerbong yang dialami oleh kereta KRL tersebut. Untuk mencegah kecelakaan serupa, perlintasan kereta di Rawageni, Citayam, Depok, Jawa Barat akhirnya ditutup secara permanen oleh PT KAI. Sejumlah warga mengaku kecewa penutupan perlintasan ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sekarang warga pindah ke mana ini jalan-jalannya? Di sebelah depok. Mana ada buat masuk ke Leoper atau ya warga memakai motor lewat saja satiri belakang. Ini munter ya kalau misalnya kalau sini? Munter. Rabu kemarin, sebuah mobil dan kereta KRL Komuter Line terlibat kecelakaan. Mobil terseret sejauh 15 meter di perlintasan Potong Rawageni, Citayam, Depok, Jawa Barat. Sang pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi kendaraan karena kondisi mobil terjepit. Proses evakuasi mobil ini membutuhkan waktu 3 jam. Tim Liputan, Kompas TV.